Ini dari awal visi misi akan langsung mengebrak seperti Pak Anies apa gimana? Amin! Anies Baswedan calon presiden nomor urut 1 mendampingi calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Akrab di Sapa Cak Imin. Anies menjemput Cak Imin di rumah dinas wakil ketua DPR RI di Jalan Widya Chandra 4, Jakarta Pusat, Jumat 22 Desember 2023. Ditanya persiapannya menjelang debat cawapres di KPU RI pada Jumat malam, Cak Imin mengaku mengawalinya dengan membaca bismillah. Ditanya akankah seperti Anies yang langsung mengebrak di awal pemaparan visi misi, Cak Imin hanya menjawab pendek, Amin. Ia pun menjawab hal sama ketika ditanya apakah akan mengkritik pemerintah. Amin, kata Cak Imin pendek. Cak Imin mengaku tak lama mengobrol dengan Anies di dalam rumahnya. Sementara itu Anies Guyun ketika apasarannya untuk Cak Imin jelang debat kali ini. Ia hanya diplomatis. Cak Imin memastikan sudah meminta doanya kepada Sang Ibunda untuk diberi kelancaran dalam debat nanti. Tugas debat itu kan mensosialisasikan seluruh program-program visi misi perjuangan, Amin. Semoga mendapatkan respon positif dan hubungan dari masyarakat. Ini dari awal visi misi akan langsung mengebrak seperti Pak Anies atau gimana, Cak? Amin. Pengarikan yang jadi sholatan Pak Anies ketika berani mengkritik pemerintah, nanti akan dilancarkan juga dalam kritikan pemerintah nggak, Gus? Amin. Gus, ada gimmick gimmick Wakanda lagi nggak, Gus? Gimana, Gus? Surprise ya. Gak bahaya, Pak. Gimana, Pak? Di dalam sedikit timing sama Pak Anies, ngobrolin apa aja di dalam? Strategi-strategi. Ketemunya nggak lama, cuma sholat aja. Berdoa bareng ya? Pak Anies mungkin sarang dari utang-utang, Gus. Wah, gue temuin itu juga berpengalaman sekali. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu, malah melajar ikan berenang. Berarti nggak usah latihan, Pak, ya? Udah, mantep lah. Gus, kalau sama ibu mungkin, Gus, ada minta selama? Ya, pasti, pasti kita mau doanya. Nanti kalau visi yang debat kedua ini kan Mas Gibran dulu, berarti Cak Imin kan dapet yang terakhir. Itu nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa, kita harus sama aja. Ikutin aturan anggoti ya? Sama aja. Udah nggak degetkan lagi ya, Gus? Kemarin kan berikan. Kalau Pak Anies itu orang pengalaman, Pak Gibran pengalaman jadi wali kota, ya pasti kita harus didekan. Latihan, latihannya di selepet Imin, ya? Kawan kuatnya siapa, Gus? Ya, nggak tahu. Udah selepet-selepet Imin, ya? Iya, selepet. Nanti kita lihat, nggak sih? Sarunya di bawah. Video tebak-tebakan itu, yang di-update itu persiapan salah satunya, Gus. Itu bagian kemana-mana. Itu mengangkatkan. Dan Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.